Intro Muhammad Irham Kurnian Cah harus menjalani perawatan intensif di Buskesmas Miagan Mojo Agung Jombang. Boja kelas 2 sekolah dasar ini mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuhnya usai bermain petasan bersama temannya. Seluruh pakaian korban terbakar usai menyulut petasan kaleng di rumahnya di desa Jogoloyo, kecamatan Sumo, Bito, Jombang. Betugas kepolisian yang mendapatkan laporan kejadian langsung mendatangi korbannya ditunggu oleh ibunya. Betugas memeriksa sejumlah saksi. Di lokasi kejadian juga dilakukan oleh TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti. AKP Muhammad Agus Kaposek Sumo, Bito mengatakan kronologi kejadian berawal saat korban bermain petasan kaleng bersama dengan temannya. Saat menyulut petasan tersebut, baju korban tersambar api dan langsung membakarnya. Apalagi saat menyalakan petasan, sang bocah membawa bahan yang mudah terbakar. Untuk tidak menggunakan mengerti pembuatan, arti yang rakitan, anak-anak ini tidak mengerti kalau itu bahaya. Ledakannya hanya bunyi, namun ledakan lainnya itu menimbulkan kebakaran yang diakibatkan dari spiritus terbakar mengenai tubuhnya, mengenai bajunya, kemudian membakar tubuhnya. Jadi meledak, menempel di bajunya, terbakar, akhirnya kena kulitnya. Penanganan polisi dan untuk kasih jenis. Sementara kita akan penyelidikan lebih lanjut nanti untuk untuk mengambil tindakan lanjut. Di lokasi, petugas berhasil mengamankan sejumlah kaleng yang digunakan sebagai petasan, termasuk alat penyulut api yang melukai korban. Petugas menghimbau agar warga tidak bermain petasan, maupun bahan peledak yang membahayakan dirinya maupun warga sekitar. Saya Fulmualimin, JTV, Jombang.